Hai salam otomotif selamat siang kembali lagi dengan ebot motor channel untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para berada semua dimanapun tanah berada yaitu tentang penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki bunyi suara dengung di bagian full pump pada tipe motor Yamaha Vino injeksi fi yang 125 ya terus Yamashion Yamashoul GT atau Yamaha X-Ray itu yang mati di bagian full pumpnya tidak ada dengungan sama sekali ketika kita kunci kontak itu di on-kan Nah untuk permasalahan seperti itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor yang pertama adalah mungkin di bagian soket yang menuju ke IC full pump itu bermasalah atau juga jalurnya yang langsung menuju ke full pumpnya yang bermasalah karena untuk di tipe yang barusan kita sebutkan termasuk Yamaha Vixen ya itu barangkali di bagian soketnya tidak ada arusnya nanti kita akan cek bersama nah yang kedua adalah bisa diakibatkan karena rotak di dalam full pump sejenis dinamo itu yang berputar itu rusak atau lemah ya seperti itu nah kemudian yang ketiga adalah bisa diakibatkan karena IC full pumpnya itu yang bermasalah atau kebakar ya Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para berada semuanya mohon maaf sudah kita bongkar terlebih dahulu kita coba kunci kontak di on-kan nah ini tidak ada suara dengungan sama sekali ya Oke ini tidak ada dengungan saat kunci kontak di on-kan nah seharusnya untuk di tipe motor injeksi ini kebetulan Yamaha ataupun misalkan Honda ini sebetulnya harus mengeluarkan bunyi suara dengungan saat kunci kontak itu di on-kan Oke langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita cek di bagian kedua soket IC pulpa nah ini jalur IC nah seperti ini kita gunakan alat seperti ini kamera biar lebih jelas kita geser ke belakang sedikit ya Nah ini kita coba lepas kita cek dulu untuk IC nya nah disini ada dua jalur warna kabel kabel warna coklat dengan kabel warna biru garis hitam nah ini jelas ya biru garis hitam untuk kabel coklat ini adalah sebagai arus ati 12V setelah kunci kontak di on-kan nah kemudian yang kabel warna biru garis hitam ini adalah sebagai jalurnya masa atau ground keluaran dari ECU atau ECM nah dari sini nah disini ada kabel warna biru garis hitam ya yang ini jadi kita harus cek satu persatu barangkali soketnya yang bermasalah ini setelah kita kunci kontak di on-kan nah ini cukup kita tancapkan disini satu terus yang satunya kita tancap ke soket di kabel warna coklatnya nah kalau misalkan di kabel warna coklat kita tidak mengeluarkan arus kita cek di bagian seekring ya oke kita posisikan kunci kontak on ini kita matikan dulu kunci kontaknya nah untuk masa di bagian IC full pump itu hitungan 3 sampai 5 detik ya itu pasti akan tidak terhubung lagi oke setelah kunci kontak di on-kan nah ini hidup kemudian ini pasti akan mati nih nah berarti itu untuk di jalur masa atau ground yang menuju ke IC full pumpnya ini bagus ya tidak bermasalah oke paham ya seperti itu nah ketika para berada misalkan melakukan pengecekan seperti ini di bagian lampu sennya atau lampu rating ini tidak hidup nah ini saya coba sekali lagi nah berarti bisa masalah di bagian IC apa di bagian masa keluaran dari eh CDI atau ECM nya ya itu bermasalah yang kedua adalah mungkin di bagian arus aki 12 volt nya atau arus aki plus nya setelah kontak on tidak masuk ke sini oke kita coba cek satu persatu ya para berada semua berarti kalau seperti itu barusan ke apa kita ceknya itu normal untuk jalur kedua soket ini oke ini saya tancapin ke kabel warna biru ya nah seperti ini biru garis hitam terus yang satunya berarti kita perlu plus ya karena untuk biru garis hitam ini ada arus negatif nah ini saya coba ke plus nya aki langsung nih oke kita geser kamera ya mohon maaf ya oke disini ini para berada semua bisa dilihat kunci kontak on nah ini hidup oke ini mati berarti untuk jalur masa sekali lagi bagus keluaran dari ECM nya nah kemudian untuk pengecekan di kabel warna coklat berarti sama ya ini kita tancap ke kabel warna coklat sebagai arus aki plus atau arus aki 12 volt setelah kontak on nah berarti yang harus kita perlukan sekarang adalah masa ya nah ke sini oke coba mohon maaf kita kerjanya sendiri nah ini posisi kontak on nanti kita opkan nah nah ini pasti akan hidup terus karena di bagian kontak itu tidak kita opkan ya beda dengan jalur masanya yang dari ECM atau ECU tadi karena itu adalah jalurnya kisaran 3 sampai 5 detik jalur masanya itu pasti mati oke saya kira para berada semua udah paham ya untuk cara cek kita cek di bagian pull pump dan IC nya nah kalau misalkan kita lihat di bagian IC ini nah ini kayak kebakar ya oke ini juga ada contoh ini contoh IC yang kebakar seperti ini nah kalau misalkan kita mau melakukan pergantian di bagian IC ini kita harus coba ganti dulu untuk rotak dalam dinamonya maksudnya untuk rotak dalam pull pump nya nah ini rotaknya paham ya jadi sekali lagi sebelum kita melakukan pergantian di bagian IC ini boleh kita pinjam punya teman dulu kita cek barangkali di bagian rotak ini yang bermasalah ini salah satunya ya meskipun di bagian arus tadi yang sudah kita cek di soketnya itu ada terus di bagian ini belum kita ganti ya karena ini belum kita ganti belum kita pastikan ini bagus atau rusaknya yang harus kita lakukan langkah yang kedua adalah kita ganti dulu di bagian rotak ini nah ini barangkali rotaknya yang lemah karena untuk setiap kasus motor itu berbeda apa berbeda-beda ya nanti takutnya ketika para berada semua mengganti di bagian IC ternyata masih tetap tidak berdengung berarti masalah disini jadi kita usahakan ganti dulu ini ya karena untuk cara melepasnya ini juga lumayan susah nah untuk cara melepasnya mungkin para berada semua disini ada yang namanya soket seperti ini nih kancingan ini bisa kita gunakan obeng min atau obeng apa aja yang kecil ini kita tarik keluar sedikit demi sedikit lalu di bagian ini kita dorong ya kita tarik keluar ini ya itu untuk cara melepasnya oke sekarang kita akan coba lepas dulu di bagian rotak ini kita coba ganti dulu ya oke kita tarik aja seperti ini kita coba langsung pasangkan ini satu oke ini yang kedua ini yang ketiga kita akan coba kunci kontak di on-kan dan ini kita coba pasangkan kembali di bagian soketnya nah kalau misalkan full pump ini tidak berdengung berarti permasalahan kita mau tidak mau harus mengganti di bagian IC nya oke kita pasangkan ini kembali mohon maaf nah kita coba kunci kontak on nah ini seharusnya harus berdengung ya kalau misalkan di bagian rotak ini bagus oke kita coba kunci kontak on nah ini para updater semua tidak ada dengungan berarti ini sudah peak ya permasalahannya adalah di bagian apa namanya IC full pump nya yang rusak oke jadi sekali lagi kita ganti di bagian ini ternyata tidak berdengung dan sudah kita pastikan permasalahan adalah di bagian IC full pump ini yang rusak saya kira para brader semua paham ya karena kita bahas dari mulai soket kabelnya terus rotak atau dinamonya dan juga IC full pump nah sekarang kita akan coba ganti untuk IC full pump nya dan ketika para brader semua di bagian jalur masa yang ini kita akan coba sedikit jelasin lagi nah ini di jalur masa yang ini yang IC full pump nya itu misalkan yang hitungan 3 sampai 5 detik itu tidak ada arus masanya ya nah ini bisa kita ambil di jalur masanya negatif aki oke paham ya seperti itu tapi untuk dengungan IC apa dengungan bunyi suara di full pump nya pasti berdengung terus seperti itu ya ini barangkali para brader semua yang mau mengakali kita ngirit biaya caranya seperti itu ini sekali lagi barangkali di bagian masa ini yang tidak ada ya masa IC full pump nya jadi kita ngambil dari negatif aki apa dari negatif aki aja cuman rosikonya adalah full pump terus berdengung oke ya daripada tidak jalan tidak ada duit lebih baik kita akali sebentar ya nah kemudian para brader semua selain di bagian motor ini yang mati ya untuk dengungannya karena IC nya ini rusak nanti kita akan jelaskan setelah kita pasangkan di bagian IC full pump ini dan pastikan bahwa motor ini berdengung ya nah permasalahan di bagian IC full pump ini mati itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor yang pertama adalah sepul pengisian yang over pole melebihi arus di bagian kiprok tidak bisa nahan oke nah ini kiprok atau regulatornya biasanya aki yang over pole juga atau aki yang lemah ya seperti itu karena untuk arus yang normal atau arus yang standarnya itu harus di angka 12-15 pole DC untuk ukuran pengisian nanti sekali lagi kita akan coba cek setelah kita pasang ini semua oke paham ya seperti itu karena kita memerlukan motor ini harus hidup dulu jadi sekali lagi kita jelaskan ini dua kali dua kali ini kita jelasinnya nih IC full pump yang cepat mati yang pertama bisa diakibatkan karena sepul jalan yang over pole atau yang permasalahan di bagian kiproknya yang sudah rusak itu satu oke paham ya seperti itu yang kedua adalah mungkin bisa diakibatkan karena konsleting di bagian kabel bodi nah itu juga salah satu penyebabnya mungkin yang ketiga adalah faktor usia motor yang sudah lama ininya yang sudah lemah oke dan saya sarankan untuk tipe yamaa injeksi itu diusahakan jangan sampai olinya apa bensinnya atau BBMnya itu habis diusahakan standby terus oke lama ya kita jelasinnya kita langsung ganti di bagian ganti di bagian IC ini oke ini kita coba seperti ini ya para brother semua ini seharusnya harus membuka semua ini harus hati-hati jangan sampai patah oke 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 seperti ini kemudian kita coba dorong dari sini ya supaya ini bisa lepas ya ini lepas kemudian cara pemasangannya kita harus sama seperti kita melepasnya nah disini kita gunakan kodenya 54P itu sama saja untuk tipe yamaa injeksi selanjutnya kita akan rakit kembali nah ini para brother semua jangan lupa di bagian ini ada yang namanya seal nah ini diusahakan jangan sampai ketinggalan untuk seal ini nah kemudian kita paskan nanti nah disini ada coakan ya nah ini ada sedikit coakan kita paskan nanti masuk pas disini nih oke jadi bandulan yang ini paskan di coakan yang ada di tempat pulpam itu ini cukup kita dorong aja nah seperti itu kemudian kita pasangkan untuk apa namanya rotak ini ya nah ini masuk di lubang bawah lihat disitu coba jelas gak nah ini kelihatan ya ada lubangnya pas disini nih kita coba paskan nah ini pas masuk selanjutnya selanjutnya kita pasangkan untuk ini masuk disini dulu oke oke nah ini ada yang namanya seal juga jangan sampai lupa ya kita pasangkan ini harus masuk di coakan yang besar ini nih atau di lubangnya cukup tekan seperti ini aja ya kita tekan nah ini masuk kemudian ini baru kita masukkan ke bagian ini nih ya ini kalau misalkan kita mau rapi bebas aja ini posisinya bebas ya nggak masalah mau kesini langsung nggak masalah kita coba kita coba rakit kesini aja nih kita coba cek dulu ya oke yang bagian warna pink di arah sebelah kanan nah ini kita akan coba cek dulu ya para brother semua kemudian yang warna coklat di bagian tengah ini nih jangan sampai ketukar lepas lagi kemudian yang agak putih berarti di bagian paling dalam ya sebelah kiri oke atau coklat muda oke warna merah di bagian sebelah kanan ini yang warna coklat tua ini yang warna coklat muda atau warna putih yang ini di bagian sebelah kiri oke ini nanti kita akan rapikan oke kita coba cek dulu ke motornya mudah mudahan ini bisa berdengung ya kita pastikan bahwa motor ini bisa berdengung nanti untuk ukurannya para brother semua kita akan coba ya kita ukur berapa arus keluaran dari sepol dan arus keluaran dari kiproknya oke kita perdekat kita dengarkan kunci kontak on mudah mudahan ini bisa langsung berdengung ya nah ini terdengar oke kita coba di per dekat ya nah ini 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 sekarang ada dengungan ya dan untuk tipe motor ini tadi ketika kita coba di bagian kodomilnya tadi kita lihat itu ada kedipan 4-6 biasanya permasalahan adalah di bagian 10 pengisian atau juga kiprok ya atau regulatornya atau juga di bagian akhirnya yang bermasalah ini kita coba dulu oke 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 nah itu 4 lambat kita hitung di hitungan 10 sedangkan yang 6 kencang berarti kita hitungan satuan ya berarti 46 oke kita coba hidupkan dulu dan kita pasangkan di bagian ini ya para brother semua kita pasangkan dulu nanti setelah motor ini hidup kita akan coba diukur untuk 10 pengisian dan maksudnya dari spool dan kiprok ya dan jangan lupa ya para brother semua mohon bantu subscribe nya semoga channel ini bisa semakin bermanfaat ilmunya bagi kita semua apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar saja oke para brother semua kita akan coba ya kita on kan nah ini pastikan untuk kedipan 46 nya itu hilang oke jangan lupa untuk di bagian akinya itu perlu kita charger dulu atau kita charge nah kalau misalkan tidak di charge untuk kode 4 mil nya tidak akan mungkin bisa hilang ya karena untuk akinya ini lemah nah kebetulan ini sudah kita charge dulu oke kita coba di bagian kunci kontak on kan nah ini bisa dilihat oke kita on kan kembali kita coba nah seperti ini saya kira ini untuk permasalahannya aman ya dan mohon maaf tadi kita kebablasan di bagian IC kita jebol kembali oke langkah selanjutnya kita akan cek untuk jalur bensin keluaran dari pulpam nah ini kita akan coba cek dulu ya nanti untuk keterangan di bagian penyebab IC pulpam nya itu jebol ya kita akan beritahukan beritahukan permasalahannya oke ini kita cukup tarik dengan menggunakan obeng atau apa aja nah ini soketnya kita lepas ya ini harus hati-hati ini kita tarik nah selanjutnya di bagian ini kita posisikan bensin itu benar-benar keluar ketika kunci kontak diurunkan jangan lupa kita safety ya ini kita persiapkan untuk tempat bensin oke ini bekas oli mohon maaf kita kunci kontak on kan nah jadi harus mengikuti arus kunci kontak keluaran bensinnya oke kita coba kunci kontak kembali nah ini sangat keras ya oke selanjutnya kita pasangkan nah setelah ini kita akan coba cek untuk ukuran sepul pengisian dari bawah dan sepul pengisian keluaran dari kiprok atau regulator nah untuk arus dari bawah itu biasanya arusnya arus AC ya nanti kita ceknya dengan menggunakan multitester kita pastikan dan untuk keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke bagian plus atin sini nah itu untuk arusnya arus DC untuk ukuran di kedua arus itu kita pastikan di angka 15 pol DC ya paling maksimal jangan sampai lebih kalau misalkan 16 lah masih bisa juga oke nah jadi permasalahannya adalah disini ya nah ini IC yang tadi kita coba ganti coba kamera ini jebol kembali itu permasalahannya dimana karena permasalahannya adalah di bagian kiprok ini itu yang sudah kena ya jadi over pole posisinya di angka 20 lebih jadi posisi ini tidak bisa kuatan diusahakan kepada para brothers semua ketika kita melakukan pergantian di bagian ini kita jangan dulu memakai jalur dari sepul ini kita lepas dulu nih tadi mohon maaf kita kebablasan ya jadi ketika ini di bagian jalur atau soket dari sepulnya kita lepas maka untuk arus pengisiannya itu tidak ada dengan syarat di bagian akinya kita polkan dulu di angka 12 sampai 13,5 atau 15 pol DC ya baru kita aman nah kalau misalkan ini terpasang ya terus di bagian akinya sudah pul terus di bagian kiprok ini ya yang ini maksudnya itu masih terpasang nah ini tidak kita lepaskan saya kira permasalahan akan mengalami kasus seperti kita ya nah ini jebol ya ini ini saya sengaja mungkin ya ini kita beritahukan kepada para brothers semua mungkin di kegagalan kita ini kurang safety cara kerjanya jadi kita harus hati-hati ketika melakukan pergantian di bagian IC pulpa mini sekali lagi kita posisikan akib harus di charger terus di bagian ini kita lepas untuk jalur dari pengisiannya ini kabel warna putih ya kita lepas dulu jadi kita posisi harus di on kan untuk kunci kontak maksudnya harus di hidupkan nah kalau misalkan hidup normal berarti di bagian pengisiannya itu normal dari spool maksudnya kemudian keluaran dari kiproknya itu juga normal tadi setelah kita cek ya dengan menggunakan IC pulpa mini yang baru yang ini ini di cek dari bawah itu sebetulnya normal gak ada masalah cuman permasalahannya adalah di bagian keluaran kiprok ini yang melebihi arus di angka 20 pol DC jadi sekali lagi untuk arus keluaran dari spool ini itu arusnya arus AC sedangkan arus keluaran dari kiprok ya yang menuju ke plus aki naik kabel warna merah ini itu adalah arusnya arus DC baik arus AC atau arus DC untuk ukurannya kita setel atau kita pastikan di angka 12-15 pol DC itu maksimalnya oke kita akan coba hidupkan dan kita pastikan bahwa jalur pengisian ini normal nanti kita coba geber-geber ya oke kunci kontak on oke kita cek untuk arus pengisian dulu nih oke kita gunakan multitester nah di bagian multitester ini para brother semua coba lednya kita nah ini ya jelas di multitester ada ukuran 50 pol AC ya nah ini 50 pol AC oke 50 pol AC ini kita tancap ke kabel warna putih oke karena kabel warna putih ini adalah sebagai arus AC atau arus pengisian dari 10 jalan ya nah kemudian kabel warna hitam ini ini kita tempelkan nah ini jadi di multitester nya ada plus negatif nah untuk kabel warna hitam ini negatifnya kita tempelkan ke kabel warna hitam nah disini kita bisa memastikan berapa ukuran dari bawah ya oke nih para brother semua bisa dilihat nah ini mohon maaf untuk kaca multitester nya sudah blur ya oke kita coba tarik gas pol apakah di bagian ukuran ini melebih dari angka 15 pol AC nah kalau misalkan para brother semua ini melebih 15 pol AC berarti permasalahan adalah di bagian spool nya yang over pole jadi mau tidak mau kita harus ganti nah ini coba kita ke bear ya oke ini sangat aman sekali di angka 14 sampai 15 pol AC nah sekarang yang harus kita lakukan adalah pengecekan keluaran dari kiprok atau regulator tadi ketika kita menggunakan kiprok bawaan yang ini nah ini saya ukur di angka 20 22 ke atas makanya di bagian IC nya ini jebol kembali mohon maaf tadi kita tidak di video kan ya jadi kita video kan nya yang pasti pasti saja dan kegagalan itu adalah kuncinya keberhasilan oke untuk kabel warna hitam nya ini tetap kita pasangkan sebagai jalur masak kemudian di bagian ini multitester kita pindah ke jalur nya DC ya DC angka 50 nah ketika para brother semua ada yang angka 20 silahkan di bagian ini ke angka 20 saja oke paham ya kalau misalkan yang ada 50 berarti ke 50 yang hitam tetap yang pindah adalah kabel merah karena ini adalah plus nya di multitester nah ini para brother semua oh ini coba bentar nah ini bisa dilihat ini ukurannya di angka 14 ya oke kita coba di gas pole nih berapa jarum ini naiknya nanti kemudian di bagian ini nah ini menarik dan nah ini dan kemudian di bagian ini Oke para berada semua untuk ukuran 10 pengisian di angka 14-15 pol AC dan untuk ukuran arus DC keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke bagian plus alki barusan sudah kita ukur itu sama ya di angka 14-15 pol DC ya barangkali seperti itu para berada semua penyebab dan dengan cara mengatasi atau memperbaiki di bagian eh dinamo atau full pump ya di tipe motor yama pino injeksi yama Mio M3 ya itu yang bermasalah tidak bunyi berdengung sama sekali jadi untuk jalur-jalurnya kita cek dulu seperti tadi yang sudah kita perlihatkan kepada para berada semua selamat menikmati